Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, komen, dan share. Terima kasih. Pemirsa, DPRD Kalimantan Selatan setujui anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dan lainnya dialihkan untuk tangani COVID-19. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kelimantan Selatan memastikan membatalkan rencana perjalanan ke luar negeri pada triwulan ke-2 tahun 2020. Hal tersebut seperti yang disampaikan Ketua DPRD Kalimantan Selatan di Gedung Rumah Banjar. Dengan pembatalan tersebut, anggaran yang telah disiapkan untuk kunjungan kerja ke luar negeri dialihkan untuk penanganan COVID-19 melalui tim kugus tugas. Di iwan kan ada dana, nama itu ada dana penjalanan dinas menyangkut masalah ke luar negeri kan ada 7 miliar. Itu kita berpangkas dan kita masukkan karena kita menerima surat dari Menteri DPRD, menerima surat dari Menteri Keuangan itu tidak ada diadakan untuk penjalanan ke luar negeri. Begitu juga pendamping. Pendampingnya kan mengikuti ada sebesorang pendamping. Nah itu tidak diadakan. Begitu juga SKPD yang terkait. Nah jadi bukan hanya di iwan dana di pangkas, tapi SKPD yang terkait pun kan ke luar negeri kita di pangkas. Namanya pun pulang SOP perjalanan dinas. Kita kan di bulan AP kan tidak melaksanakan. Di bulan Maret kan hanya dua kali. Nah itu kan dana kan mentok juga. Nah alangkah biaya dana itu nanti dimasukkan ke gugus supaya nanti bisa membeli alat-alat dan sebagainya yang dibutuhkan oleh gugus. Begitu juga nanti kasusialan. Sementara itu, Sekretaris DPRD Kalasel Antung Mas Rojiansah menyatakan, selain mengalihkan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri, DPRD Kalasel juga mengalihkan anggaran seperti perjalanan dinas lemhanas, perjalanan BIMTEK ke dalam daerah, kunjungan kerja Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD Kalasel. Dan alokasi dana itu perjalanan dinas ada beberapa hal di mana perjalanan dinas ke luar negeri, yang di sana dialokasikan sekitar 7,535 sekian. Nah jadi, dan yang lainnya ada perjalanan dinas untuk lemhanas, perjalanan dinas untuk BIMTEK ke dalam daerah, dan selanjutnya itu kunjungan kerja Sekretariat DPRD dengan anggota DPRD. Nah untuk kunjungan kerja antara eksekutif, maksud kami Sekretariat DPRD sebagai pendamping dan DPRD, ini kami melihat dari hasil silpa tahun 2019, di mana di sana ada terdapat kurang lebih sekitar 14 miliar. Langkah tersebut diambil terkait dalam upaya persoalan kemanusiaan untuk pencegahan virus corona di Provinsi Kadimatan Selatan.